Intro Rapat paripurna ke-14 ini berlangsung di gedung DPRD Kalimantan Timur dengan agenda pembahasan pengelolaan keuangan daerah serta permasalahan peraturan daerah yang tidak berjalan pada 31 Mei 2021, Senin kemarin. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo menyebutkan peraturan daerah tidak berjalan itu adalah perda bantuan hukum di mana telah terjadi salah paham terkait perda tersebut. Pasalnya perda bantuan hukum itu turun langsung dari pemerintah pusat dan harus melalui peraturan gubernur atau pergub. Dijawal oleh Pak, banyak peraturan daerah kita yang memang tidak jalan juga. Nah tetapi yang dimaksud oleh Pak Bagus sebenarnya adalah peraturan daerah yang diturunkan ke pergub. Nah contoh, perda bantuan hukum. Nah itu kan harus ada pergubnya. Ketika pergub sudah ada, baru kita bisa tindak lanjuti. Nah kalau bantuan hukum ini kan dari pemerintah pusat, itu ada undang-undangnya. Nah kemudian para lawyer lembaga bantuan hukum itu mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Nah kita juga ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk membantu terkait dengan pembiayaan tersebut. Nah makanya muncullah perda bantuan hukum. Nah perda bantuan hukum ini tidak bisa jalan karena tidak ada pergubnya. Nah itu yang perlu dijelaskan kembali tadi. Sigit Wibowo mendegaskan, untuk pengacara sendiri baik yang berasal dari lembaga bantuan hukum harus mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Sigit Wibowo juga berharap, perda tersebut perlu ditindak dengan tegas, sehingga nantinya dapat berkoordinasi dengan penegak aparat hukum untuk menindak. Herdian Syah, Kaltim, Tara TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!